Alap-alap laut Kidul Karya Ho Ping Hu bagian 4C Agatnya selama ini dia tidak berani mengganggu mereka karena takut kepada kakang Harun. Akan tetapi setelah kakang Harun meninggal, dia muncul lagi mengganggu, mungkin disangkanya bahwa tidak ada orang di gampingan yang berani menentangnya. Warsya menutup ceritanya dengan nada sedih karena teringat kepada suaminya. Parto, sahabat karib Harun, menjadi panas hatinya. Dia bangkit berdiri dan berseru kepada teman-temannya. Kita hadapi Jahanam itu. Biarkan dia datang lagi, kita keroyok dia sampai mampus. Hayo kawan-kawan, kita mengadakan pertemuan, kumpulkan semua laki-laki yang berani dan kita siap menghadapi Jahanam itu sewaktu-waktu dia berani datang ke dusun kita. Semua orang menyatakan setuju dan mereka pun keluar dari warung itu untuk mengadakan pertemuan dengan warga yang lain. Aji sudah menyiapkan jamu dari daun kendal, daun jintan, dan akar alang-alang lalu merebusnya. Setelah kekek itu sadar dari pungsannya, dia membuka mata dan batuk-batuk kecil beberapa kali. Aji dan ibunya cepat menghampiri. Kakek itu memandang kepada mereka dan tersenyum. Senyum dan pandang matanya demikian tenang, sedikit pun tidak tampak sedih atau kesal, sama sekali tidak seperti orang yang sedang menderita sakit. Aji merasa semakin kagum. Tadi, ketika kakek itu belum siuman, ibunya sudah menceritakan semua apa yang telah terjadi, menceritakan keanehan ketika kakek berpenyakitan ini secara aneh membuat Ki Singwiro lari tunggang-langgang. Dia merasa penasaran sekali karena dahulu ibunya pernah menceritakan tentang Singwiro yang telah membunuh kakeknya, ayah dari ibunya yang bernama Sutowirio. Setelah bapak meninggal dia berani datang lagi mengganggu ibu? Sungguh keparat? Aji berkata marah, akan tetapi pada saat itu kakek tadi siuman dan bergerak sehingga mereka menghentikan percakapan tentang Singwiro itu. Ah, tepat seperti yang kuhawatirkan. Orang tua tiada guna ini hanya membuat repot orang saja. Katanya dengan suara lemah seperti berbisik. Aji segera membungkuk mendekatkan mukanya dan berkata kiri. Eyang, mohon eyang jangan berkata demikian. Eyang adalah penyelamat ibu saya, sudah sepatutnya kalau kami merawat eyang, bahkan mengorbankan apa saja untuk membalas budi kebaikan eyang. Bahkan kalau eyang tidak pernah melakukan apapun juga kepada kami untuk membantu seorang tua yang sebatang kara dan sedang menderita sakit. Kakek itu memandang kepada Aji, tersenyum lebar dan ternyata biarpun dia sudah tua sekali, ketika tersenyum lebar itu masih tampak deretan gigi yang sehat. Akan tetapi sebelum dia bicara, Warsia mendahuluinya. Paman, sebaiknya Paman jangan banyak bicara dulu. Paman harus minum jamu yang sudah disediakan anak saya, dan makan bubur tajin yang sudah saya persiapkan. Mari, eyang, silakan minum jamu ini lebih dulu. Eyang tentu akan sehat kembali. Kata Aji dan dia mendekatkan secangkir jamu itu ke mulut kakek itu sedangkan dia membantunya bangkit duduk. Kakek itu tidak menolak dan minum jamu itu sampai habis. Setelah itu, Aji merebahkannya kembali dan kini Warsiam yang duduk di tepi pembaringan dekat kakek itu sambil membawa semangkok bubur tajin dan sendok. Paman, silakan makan bubur tajin agar tubuh Paman menjadi kuat kembali. Katanya dan ia pun menyuapi kakek itu dengan hati-hati. Kakek itu pun tidak menolak dan semangkok bubur tajin itu pun dihabiskannya. Setelah itu, dia memandang kepada ibu dan anak itu dan dia tersenyum. Kalian berdua ibu dan anak sungguh baik sekali. Semoga Gusti Allah akan selalu memberi berkah dan bimbingan kepada kalian. Paman, bukankah Paman juga baik sekali kepada kami, kepada saya? Budi Paman tidak akan saya lupakan selama hidup. Saya akan selalu berterima kasih, Paman. Kata Warsiam. Ah, Nini Warsiam. Sudah kukatakan bahwa bukan aku yang menolongmu, melainkan kekuasaan Gusti Allah. Maka kalau hendak berterima kasih, bersyukurlah kepada Gusti Allah. Maafkan kami, Eyang. Sesungguhnya kami ini pun sama sekali tidak menolong Eyang, melainkan hanya melaksanakan kewajiban kami sebagai manusia. Yang menolong Eyang adalah Gusti Allah. Tidakkah begitu, Eyang? Kakek itu tertawa lirih. Sepasang matanya yang bersinar lembut itu terpejam lucu ketika dia tertawa. Heheheheh, engkau sudah mengerti akan kenyataan itu, Kulub. Bagus sekali. Siapa namamu, Anggir? Nama saya Lindu Aji, Eyang. Eh? Lindu. Kakek itu memandang heran. Begini, Paman. Ketika saya mengandung tua, terjadi gempa bumi yang hebat di sini, sampai rumah kami ini amruk. Untung kami selamat dan anak saya ini pun terlahir dengan selamat. Maka kami beri nama Lindu Aji. Kakek itu mengangguk-angguk sambil tersenyum dan dia memejamkan mata, tertidur. Aji memberi tanda dengan telunjuknya di depan bidir agar mereka tidak bicara lagi, kemudian memberi isyarat agar ibunya keluar dengan dia dari kamar itu. Setelah tiba di luar kamar dia berbisik. Dia tentu akan sembuh, ibu. Dia perlu istirahat, biarkan dia tidur. Ibu dan anak itu keluar dan warsiem mulai melayani para langganan yang mulai berdatangan karena sudah ada beberapa orang yang pulang dari sawah ladang atau lautan. Aji lalu berbaring di kamar ibunya karena dia merasa lelah sekali. Selain semalam tidak tidur, juga dia banyak mengenang kematian bapaknya, ditambah lagi peristiwa tadi yang sempat mengguncang perasaannya mendengar ibunya diganggu orang jahat. Dia rebah mengasokkan badan, juga pikirannya agar bebas dari ketegangan. Seperti biasa, setelah melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain, misalnya seperti ketika dia membantu ayahnya dahulu kalau mengobati orang, kini ada perasaan bahagia di dalam hatinya bahwa dia dan ibunya telah menolong kakek itu. Perasaan seperti itu juga dirasakan oleh warsiem, bahkan tentu oleh semua orang yang telah melakukan kebaikan secara tulus, menolong orang tanpa pamrih, semata-mata berdasarkan kasih kepada sesama yang menimbulkan perasaan belas kasihan kepada orang lain yang menderita. Tanpa disadarinya, Aji jatuh pulas. Tubuhnya yang lelah dan pikirannya yang selama ini berat memikirkan kematian bapaknya, membuat dia letih lahir batin dan tidur merupakan obat yang ampuh baginya. Beberapa jam lamanya dia pulas sampai sore dan tiba-tiba dia terbangun oleh suara erbut-ribut yang datangnya dari luar rumah. Aji terbangun menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan, kemudian dia teringat akan ibunya dan seketika dia sadar sepenuhnya. Dia melompat turun dari pembaringannya dan berlari keluar. Dan alisnya berkerut, wajahnya berubah merah ketika melihat keadaan di luar rumahnya. Tiga orang laki-laki tinggi besar berpakaian serba hitam, masing-masing memegang sebatang golok, berdiri di pekarangan, mengayun-ayun golok mereka dan di atas tanah menggeletak tiga orang yang terluka dan berlepotan darah. Belasan orang laki-laki tetangga berdiri di sekitar situ, akan tetapi mereka mundur-mundur ketakutan dan hanya ada parto dan dua orang tetangga lain yang berada di depan warung, akan tetapi mereka tampak jerih. Hayo siapa lagi yang berani menghalangi kami? Bentak seorang di antara tiga orang berpakaian hitam itu, yang perutnya gendut dan mukanya berewok sambil mengangkat goloknya ke atas. Aku adalah si muiro gedug gunung Kidul. Warsiem adalah istriku dan tak seorang pun boleh menghalangi aku membawa pergi istriku. Kemudian dia menghampiri pintu rumah dan berseru ke arah dalam. Alap-alap laut Kidul Karya Hopinghu di http.2.double.slashceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situ Bondo Hei, Warsiem istriku, keluarlah kau dan ikut denganku, atau akan kurobohkan rumah ini. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah bangku mendorongnya dari dalam dan si muiro cepat melompat ke belakang, melotot memandang kepada seorang pemuda remaja yang memegang sebuah bangku dan dipergunakan untuk mendorongnya tadi. Aji melompat ke pekarangan menghadapi tiga orang berpakaian hitam itu. Mendengar laki-laki gendut berewok itu tadi menyebut namanya, tahulah dia bahwa orang ini yang telah menculik ibunya, dan orang ini pula yang telah membunuh kakeknya belasan tahun yang lalu. Hatinya dipenuhi kemarahan dan matanya mencorong ketika dia memandang kepada si muiro. Aji, jangan mendekati mereka. Teriakan Warsiem yang sudah muncul dari dalam ini membuat Aji menoleh. Hatinya merasa lega bahwa ibunya tidak apa-apa, maka ia berkata lantang. Ibu, jangan khawatir. Aku akan menghajar penjahat-penjahat ini. Sementara itu, mendengar teriakan Warsiem, si muiro juga memandang dan dia tertawa. Hahaha, Warsiem calon istriku. Jadi pemudar maja ini anakmu. Hehehe, bocah bagus. Ibumu benar, jangan coba-coba untuk menentang kami. Aku adalah calon ayahmu dan aku suka menerimamu menjadi anakku asalkan engkau menaati semua omonganku, hehehe. Aji menatap wajah si muiro dengan sinar mata mencorong dan dia berkata lantang. Hehehe, si muiro. Engkau selalu mengganggu ibuku, dan engkau sudah beberapa kali dihajar oleh bapakku Harun Hambali. Sekarang karena bapak telah meninggal, akulah yang menjadi penggantinya untuk menghajarmu. Akan kubalaskan kakekku Sutowiryo yang dulu kau bunuh. Tentu saja si muiro menjadi marah sekali. Bocah sombong, kalau engkau menjadi penghalang, aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah berkata demikian, dia menggerakkan goloknya menyerang dengan dahsyat. Aji memang tidak mempunyai pengalaman berkelahi, akan tetapi ilmu-ilmu silat yang dipelajari dan dilatihnya sejak kecil telah mendarah daging dengan dirinya. Gerakannya menjadi otomatis dan ketika golok itu menyambar ke arah kepalanya, dia mengelak dengan gesit sekali. Si muiro menjadi penasaran dan marah melihat bacokannya tidak mengenai sasaran. Dia memutar goloknya dan menyerang secara bertubi-tubi, membacok, menusuk, membabat. Namun, semua serangan itu sia-sia, seperti menyerang bayangan. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang.